Pemirsa, cahaya hati yang dirahmati Allah. Kalau kita ngomongin hati, hati itu adalah yang mewulak-balikan Allah SWT. Terkadang kita sedih, terkadang kita senang, terkadang kita terluka, terkadang kita bahagia. Maka yang pertama jagalah hati kita, yang pertama dengan doa. Ya mukalli bal kulub sabit kol bi ala dinika. Wahai Allah yang mewulak-balik hati kami, hati wanita, hati anak kami, hati orang tua kami, hati pasangan kami. Ya Allah tetapkanlah hati kami pada keimanan dan juga agama kepadamu ya Allah. Itulah doa, karena doa adalah suhul ibadah yaitu doa adalah muhul ibadah. Yaitu doa adalah sum-sumnya ibadah, doa adalah yang namanya otaknya ibadah. Jadi doalah nomor satu yang bisa merubah hati kita. Yang kedua, rubah juga lah pikiran kita. Karena apa? Tidak selamanya orang itu bersalah, tidak selamanya juga kita bersalah. Tidak selamanya orang punya kekurangan, pasti ada kelebihan. Likuli syai'in maziyah, dalam pasanganmu, dalam anak kita, dalam keluarga kita, pasti ada kekurangan. Ketika ada kekurangan-kekurangan dalam diri kita maupun pasangan kita, apalagi dalam keluarga kita. Asa ayah jalallah khairan kathiro. Semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Berikanlah hati yang indah kepada kami. Amin, amin ya robah. Alamin. Wallah alami sawab. Kebingungan, kegalauan kalau mau diikuti akan terus hinggap di hati jiwa batin manusia. Fisik tidak akan berpengaruh. Tetapi dengan hati batin jiwa yang terus diimbangi dengan kegalauan, kebingungan. Maka tubuh ini akan rusak. Wudhu yang tiga menit, sholat yang lima menit, puasa yang satu bulan, pakai ilmu. Apalagi hidup rumah tangga, apalagi jalani kehidupan, butuh ilmu. Maka dengan tawhid yang kuat. Bahwa jembatan hidup adalah keperluan-keperluannya. Sementara tujuannya adalah herat. Tujuannya ridho, tujuannya surga. Selama kita kuat bahwa Allah akan penuhi semua kebutuhan hidup, insya Allah kita tidak akan pernah galau dan bingung. Insya Allah. Oleh karena itu, membangun tujuan hidup dekat dengan ulama, kemudian mengkaji tadabur Al-Quran. Serta mencari petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh guru-guru kita kepada kita. Insya Allah mengokohkan hati. Dan orang bisa galau, orang bisa bingung, karena sebab tidak punya cita-cita. Selesai satu kerjaan, isi lagi dengan lain. Tidak ada waktu kosong. Kosong itu merusak. Kosong pikiran, ngelamun, kosong perut, masuk angin, kosong kantong, berbuat kezoliman dan kejahatan. Maka ketika selesai satu pekerjaan, isi dengan pekerjaan yang lain. Insya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahimina saytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallimu barikala sayyidina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aizal islama wal muslimin. Allahumma aizal islama wal muslimin. Allahumma aizal islama wal muslimin. Rabbik firlana wa liwalidina warham huma kama rabbayana saghira. Wa lijami'il muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahyai minhum wal amwad. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawaqin a'za banar. Wa salallahu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Ustazah Lulu Muntazah. Ustaz Mohai dan Ustaz Munawir Ngajir. Terima kasih juga untuk Muhammad Yusuf. Masya Allah ya keluarga kita. Dan terima kasih juga untuk seluruh yang sudah hadir di masjid dan pemirsa di rumah. Dan kembali lagi Ali ingin mengingatkan tentang kesehatan kita harus dijaga terus ya. Dengan lima M. Yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk pepergian. Kalau gak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal Duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Salam Allah